Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeay Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pao Dan kita akan cuma mainkan game Kehidupan kita menjadi seekor kata guys Bermula dari sebuah telur katak ini guys ya Pernyata ini kayak mata dajuh Dan jangan kebanyakan gerak, Pandu Gaming nanti bisa pecah Oh iya juga Pak Undat ya Tapi ngomong-ngomong kenapa tempat kita berada di area yang tinggi kayak gini Pak Undat Kalau kita jatuh bisa pecah telur kita Pak Undat Lihat Pandu Gaming dan Pao Menjadi sebuah telur katak guys Kita akan berevolusi dan bertumbuh guys Dari sebuah telur ini nanti akan menjadi seekor katak guys ya Kalau nggak salah setelah telur akan menjadi kecebong Dan setelah kecebong, kecebongnya punya kaki Dan setelah punya kaki Kalau nggak salah akan jadi katak Dan itu adalah proses yang menjadi katak yang terakhir guys ya Pandu, jangan kebanyakan gerak Ntar pecah telurnya Iya, iya Pak Undat Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya Let's go Mari kita mulai permainannya Muter-muter dulu aja guys Dan disini ada tutorialnya guys ya Gimana caranya? Oke, nggak bisa dipencet guys Dan tadi sebelumnya ada tulisan guys ya Dan kita disini untuk memecahkan telur kita nih Ayo padahal kita akan cuma meluncur dari atas sini Ah, padahal nggak akan mati nih kita Tenang aja ya Pak Undat Oh, kita akan meluncur Wih, boom Waduh, terkena batu guys ya Dan kita jatuh di air makan cacing untuk tumbuh Wow, disini padahal kita udah menjadi kecebong guys Berobok, berobok Pak Undat, oh ini dia Pak Undat Akhirnya kita terlahir ke dunia Pandu kiri Kita menjadi kecebong guys Jadi kecebong gitu Karena kecebong undat dan kecebong gaming nih Ayo pada kita mulai kehidupan kita Menjadi seekor kecebong Dan iya Padahal gaming ingin muntah guys ya Mohon maaf nih sebelumnya Bagi kalian yang nonton sambil makan gitu Karena disini ada cacing guys Kalian jijik nggak? Coba kalian komentar di bawah guys ya Dan kita disuruh tuh memakannya Gimana caranya? Harus di klik-klik mungkin guys Oke, sini kau cacing Pada gimana cacing Oke, kita akan coba berenang-berenang guys ya Kita bisa pergi ke permukaan nggak? Oh, bisa Wow, ternyata tempat kita luas Dan kita sangat kecil nih Pak Undat Nanti kita akan berevolusi menjadi katak yang besar Oh, disini ada cacing Aku melihat cacing Cacingnya lagi berjemur guys ya Sini kau cacing Ayo turun sini Aku akan memakan Wow, pada itu makanannya Pak Undat Enak aja Pada gimana yang dapat duluan tadi Pak Apa nggak boleh durhaka gitu sama orang tua Tapi kan umur kita sama pada saja di kecebong ini Pandu Gaming makan yang lahir duluan guys ya Setelah itu Pak Undat gitu kan Oke, kita akan coba makan cacing ini Gimana caranya sih? Kok nggak bisa dimakan cacingnya? Dan di atas sana kayaknya ada laler deh Atau serangga gitu guys ya Oh, pencet Eh, untuk makan ya Pak Undat Oke, kita akan coba naik ke atas Dan kita akan makan serangga di atas sana guys ya Serangganya kayak ngejekin Pandu Gaming gitu Kau tak bisa menangkapku kecebong jelek yang kecil Oh, dasar menyebalkan kau serangga sih ini kau Nanti akan kumakan kau Gimana caranya sih? Susah banget guys ya Karena kita nggak punya kaki atau tangan gitu kan Udah, Pandu Gaming lihat ada seekor cacing di sana Apa itu miliknya Pak Undat Pandu Gaming? Enak aja Pandu Gaming yang dapat duluan Di dia Oh, pencet Oke, kita makan Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Gimana sih? Kok nggak memakan guys? Dan di sini ada persenanya gitu guys ya 2% untuk kembali Oh, ini kalau udah 100% Kita akan berevolusi gitu guys ya Kita akan berubah nanti guys Oke, kita akan coba aja Oh, bisa di darat kah kita guys? Wah, ini keren banget guys ya Pandu Gaming bisa di darat Dan ini ada player yang nggak gerak ya Apa, sepertinya Pandu Gaming nge-lag gitu kan Nge-freeze Pandu Gaming guys Oke guys, Pandu Gaming udah berada di dalam gamenya Lagi berobok Berobok, 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 berobok Dan di sini ada cacing Nah, mana Pandu Gaming bagi dong Ya, kenapa nggak bisa dipencet tombol E-nya guys ya Apakah ngebug nih cacing atau kayak mana gitu kan Aneh banget Pandu Gaming butuh cacing guys ya Agar Pandu Gaming bisa bertumbuh gitu kan Di sini ada cacing juga Halo, kawan bisa berbagi kah? Oh, Pandu Gaming memakan Nah, akhirnya Pandu Gaming bisa makan juga Ya, kenyang Apa, kurang garam aja apa nih Kita akan hewan Pak Undan Jadi makan Ya, bagi-bagi dong Pak Undan Kakak mau bagi-bagi Pak Undan guys Ya, makan sendiri gitu kan Ngeselin banget Dan ngomong-ngomong kecebong ini Kayak belut gitu Penampakannya tuh kayak ular gitu Serem juga kelihatannya kalau dari depan guys ya Oke, kita akan mencari mangsa kita guys Berobok, 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 berobok Ayo like video kalian juga tidak Karena kalian menjadi kecebong juga Sama seperti Pandu Gaming berobok Berobok, berobok Dan kita bisa pergi ke darat ya Oh, bisa juga nih Ayo, Pandu, kita akan mencari makanan kita di darat Pak Dan ini ada titik-titik ini apa Tiba-tiba menghilang titik-titiknya Oh no, daratnya Pandu Gaming mulai berkurang Seperti kita harus kembali ke air Air, air, air Pandu Gaming butuh air now Meninggonya gitu aja guys Langsung miring cuy Dan setelah ada kecebong Kita bisa bertarung kayaknya Hai, kecebong Aku akan menghajarmu Aku akan memakanmu Aku adalah kecebong kanibal Oke, kita makan Nyam, 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 nyam Waduh, dicuri makanannya Pandu Gaming Berani-beraninya kau Sini kau kecebong Aku akan memakanmu Nyam, 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 nyam Ya, dicuri makanannya Pandu Gaming Menyebalkan Awas aja kau ya Kalau aku jadi katak Aku akan memakanmu Kecebong kecil Ayo, Pandu, sini Pak Kita harus mencari makanan Nah, itu dia makanan Apa, bagi-bagi Pandu Gaming ya Cari sendiri Pak Ini makanannya Pandu Gaming Nyam, 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 nyam Oh, ini harus penuh guys ya Kalau penuh Berarti Pandu Gaming memakannya Pandu Gaming Kita mencari aja Pak Agar kita bisa bertumbuh gitu Soalnya makanannya disini Hanya bisa dimakan satu player aja guys ya Atau satu kecebong aja Untuk satu makanan Oke, oke, disini ada cacing lagi guys Tapi ini kayaknya cacing mati gitu guys Dimakan Tapi dia kagak gerak guys Atau jalan-jalan ini lah Cacing habis orang memancing kayaknya Cacingnya dibuang gitu aja gitu kan Oke, kita makan lagi Nyam, nyam, nyam Dari ngomong-ngomong ukuran cacingnya besar banget guys Oke, aku mau lihat satu cacing disitu Hai cacing lucu Apakah memakanmu Nyam, 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 nyam Gitu kan Oh, Paunat melihat mangsa guys Seekor cacing Halo, Caci Kamu lagi Paunat, jangan diambil Paunat, no, 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 no Ya, Paunat Terima kasih cucuku Menyebalkan sini kau, Paunat Aku akan memakanmu Berani-berani kau mau makan cacing Aku keluarkan itu, Paunat Paunat Paunat, loh Paunat dimana guys Ngomong-ngomong kayak agak merinding juga nih Deep-deep gitu guys ya Lihat aja nih Gak cerah Oh, hari udah malam kayaknya Nah, disana udah bulan guys ya Jadi sosainya juga berganti guys Wow, keren banget Kayak realisis gitu guys ya Apa, gimana Paunat ini udah makan belum? Udah makan, udah makan Makanannya Paunat ini Paunat makan juga Nyebelin banget Paunat ini harus cari yang baru lagi nih Hmm, dimana kira-kira Oh, cacing Biasanya cacing sering muncul Kalau di malam hari guys ya Mungkin aja mereka akan muncul nih Paunat ini akan memakan mereka Oh, aku melihat seekor cacing berenang guys Hai, langsung kita makan guys ya Gak usah drama-drama lagi gitu kan Takutnya tiba-tiba Paunat datang lalu memakannya guys Dan ngomong liat ya Akernya gerak-gerak guys Lucu banget Dan makin lama ukurannya itu Makin bertambah besar juga guys ya Oke, disini ada sebuah goa guys Halo, ada seseorang disini Takutnya ada ikan gitu kan Kalau nggak salah Kecebo makanan ikan juga guys ya Bener nggak sih Coba kalian komentar di bawah guys Waduh, ini jadi takut ya Dan ngomong-ngomong disini Paunat ini punya triknya guys ya Nah, kita nyari cacingnya itu Menggunakan pandangan yang agak jauh Kayak gini guys Biasanya kita bisa melihat Bayangan cacingnya guys ya Nah, ada disana guys Jadi lebih mudah Nah, kalau pandangannya seperti ini Agak susah guys ya Untuk menemukan cacingnya Ini dia cacingnya Halo cacing Kau takkan bisa bersembunyi Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Palu semakan guys ya Sebelum Paunat gitu kan Dan disini ada satu cacing lagi guys ya Hai cacing Aku melihat bu Kau takkan bisa pergi dariku Ayo sini Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Dan sekarang udah 20% guys ya Ini harus 100% Agar kita bisa menjadi katak guys Oke, disini ada satu cacing lagi Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Oke guys Disitu pandang yang melihat Ada seekor cacing Tapi dia ada di darat guys ya Jadi kita harus cepat Pergi ke daratnya Cepat-cepat-cepat-cepat Disini adalah nafasnya Pandu Gimi guys Ayo cepat-cepat-cepat Sebelum kita meninggal Nice, Pandu Gimi udah memakannya Dan sekarang kita kembali ke air Ayo, 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 ayo Pandu Gimi Hai Kita udah bisa bernapas lega guys ya Dan aku melihat Ada seekor cacing lagi Halo cacing Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Hmm Wow, ukurannya Pandu Gimi udah cukup besar guys Dan udah 32% nih Wow Apa itu Paunet? Apa gitu naga? Oh itu buaya Paunet Ah, besar banget buayanya Pandu Gimi Iya Paunet Tapi kayaknya bukan buahnya deh yang besar Tapi kita hanya kecil gitu kan Soalnya kita masih jadi kecembong nih Paunet Hei, hei, Paunet mau kemana? Apa balik Paunet? Kita kan masih jadi kecembong Kagak bisa di darat ya Meninggoy Paunet Ah, Paunet, Paunet lupa Pandu Gimi Ya, Paunet, wow Ini buahnya besar banget guys ya Oh, seperti ini kita akan berevolusi Itu menjadi katak Dan kita akan mengalahkan buaya ini guys ya Eh, tapi kira-kira bisa enggak ya Mungkin aja kita akan menjadi katak super Yang bisa mengalahkan buaya guys Dan ngomong-ngomong Di sini evolusinya Pandu Gimi udah 94% guys ya Dikit lagi kita akan segera berevolusi Itu menjadi seekor katak guys Berobok, 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 berobok Dan ngomong-ngomong Pandu udah berapa persen Paunet? Ah, Pandu udah 90% nih Pandu Gimi Oh, Pandu Gimi liat ada seekor Seekor apa nih? Cacing kah guys? Oh, kita akan memakannya Nyam-nyam-nyam Ah, Pandu bagi-bagi dong Lambat, Paunet Pandu udah memakannya Ayo, Paunet, dikit lagi Kita akan segera berevolusi Untuk menjadi seekor katak, Paunet Oke, sepertinya di sini Nggak ada makanan guys ya Oh, cacing Kalian ada di mana? Tinggal dua lagi nih kayaknya guys ya Oke, Pandu Gimi akan coba challenge Untuk menyeberang ke sana guys ya Apakah kita bisa? Kita coba aja Iya, iya, cepat Cepat, cepat, cepat Sebelum kita meninggal Iya, berhasil guys Bisa nggak? Ayo, Paunet, cepat, Paunet Ternyata, Pandu tinggal setengah tuh Yeay, Pandu berhasil juga Dan di situ Pandu Gimi Melihat seekor cacing guys Kita akan makannya Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Ah, Pandu setengah-setengah Pandu Gimi lambat Sepertinya ini kurang sekali lagi Kita makan guys Dan kita akan berevolusi guys Dan di sini ada serangga guys Gimana cara memakan serangga itu cuy Dia terlalu tinggi Terbangnya kita nggak bisa makan guys ya Oke guys Pandu Gimi melihat ada seekor cacing disini Dan seperti ini adalah cacing terakhir kita guys Kita makan Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Oke, udah 100% Dan sekarang Pandu Gimi akhirnya menjadi katak guys Wow Lompatnya jauh banget Berobok-berobok Ah, Pandu Gimi ada di mana? Pandu Gimi ada di sini pak Pandu Gimi udah berevolusi belum? Ah, Pandu Gimi udah jadi katak nih Pandu Gimi Berobok-berobok Kakek katak Dimana kau kakek katak? Oh katak undet Waduh, ini lompatnya jauh banget guys ya Berobok-berobok Dan bisa jalan juga Wow Lompatnya terlalu jauh Dan Pandu Gimi tadi melihat ada seekor cacing Ya ampun, jauh banget lompatnya Dan ngomong-ngomong ini lompatnya otomatis gitu guys ya Tanpa kita gerakan Dia bakal lompat dengan sendirinya guys ya Oke, kita akan tunggu Dia akan lompat Eh, nggak lompat juga sih Oh, jadi kalau kita jalan Dia akan lompat Dan Oh, oke, oke Dan kita coba jalannya pelan sekali aja kliknya Oke, dia nggak lompat Kita klik sekali lagi Nggak lompat Oh, kita tahan sedikit Oh, oke, oke, oke Jadi Pandu Gimi tau guys ya Jadi kalau kita pencet tombol majunya itu lama guys Itu lompatnya bakalan jauh guys ya Tapi kalau kita pencet itu bentar Lo nggak ditahan Itu lompatnya nggak terlalu jauh guys Kita coba Tapi kayaknya tetap jauh sih Di situ ada serangga guys ya Pandu Gimi memakannya Ya ampun, ayolah Susah juga hidup sebagai katak guys ya Lompatnya terlalu jauh Nah, ini dia kita makan Nyam, 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 nyam Ya, nggak pake lidahnya gitu Kirain bakalan ada animasi Dia memakannya menggunakan lidah guys ya Oh, Pandu Gimi Brobok, 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 brobok Dimana kok, Paunet? Oh, Paunet Paunet jatuh di air nih Pandu Gimi Lompatnya terlalu jauh Oh, ini dia Paunet Hai, Paunet Brobok, brobok Ya, jauh banget lompatnya ke sana Oke, oke Di situ ada makanan guys Kita coba makannya Oke, lompat Ya ampun Terlalu cepat gitu lompatnya Dan terlalu jauh guys ya Agak susah juga nih Hidup sebagai kodok, brobok, brobok Kita akan coba menyelam guys Oke, ini dia Oh, kita bisa berenang Kita bisa berenang Tapi sebagai kodok guys Brobok, brobok Dan ini ada titik-titiknya Ini nafas guys ya Apakah kita gak boleh terlalu lama menyelamnya Oke, kita akan coba guys ya Apakah dia Oh, iya guys ya Ternyata kodok gak boleh kelamaan juga menyelamnya Nanti bisa meninggoy cuy Padahal tadi kita 100% hidupnya itu di air guys ya Tapi setelah menjadi kata Kita gak boleh berlama-lama di airnya cuy Oke, guys Sekarang kita akan coba naik ke atas Ya ampun Malah lompat Lompatnya terlalu jauh guys Dan ngomong-ngomong disini ada kecebong guys ya Hai, kecebong Kamu adalah diriku yang tadi Oke, ya ampun nih Lompatnya jauh banget gitu guys Dan ini pandangannya kayak berkabut gitu ya Oke, guys Pandu Gimi dapatnya sudah berada di dalam gamenya lagi Dan sekarang kita akan memulai kehidupan kita Untuk menjadi seekor kata guys ya Berobok, berobok Apa kuih? Kita berburu Pandu Gimi Laper nih Pak Unat Oh, Pandu Gimi lihat ada yang mangsa di sana Pak Unat Apa? Mana-mana Pandu Gimi? Ada di sebelahnya Pak Unat tadi Oke, kita akan pergi ke sana guys ya Berobok, berobok Itu dia guys Ada serangga terbang Gimana cara ngambilnya guys? Oh, harus lompat guys ya Oke, nice Pandu Gimi makannya Gimana sih? Ya, maaf Pak Unat Mana terlalu lambat gitu kan Sudah seekor kata Aku udah kayak siput aja ya Berobok, berobok Oke, kita akan coba lompat lagi Iya, disitu ada mangsa lagi Pak Unat Apa? Kasih Pak Unat dong Pandu Gimi Iya, iya Pak Unat Ambil Dan ngomong-ngomong itu jamurnya besar banget guys ya Oke, kita akan coba pergi ke sini Yap Wow Lompatnya Pandu Gimi sampai di atas jamur guys Keren banget Berobok, 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 berobok Dan disini ada kayu-kayu gitu Sepertinya bekas kema gitu guys Atau bekas camping Oh, Pandu Gimi lihat ada seekor cacing di sana Berobok, 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 berobok Kita lompat Yap, waduh agak susah guys ya Soalnya dia ada di atas sih Ayo sini kau cacing Kau takkan bisa pergi dari Pandu Gimi Nah, kelewatan apa mana siapa? Cepat dia dapat Pandu Gimi Let's go Pak Unat Yeay, Pandu Gimi yang dapat duluan Pak Unat Nyam, 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 nyam Enak banget Dan ngomong-ngomong buaya tadi di mana Pandu Gimi? Ayo kita coba cari buaya tadi Dan itu tempat spawn kita pertama guys ya Dari sebuah telur biasa Telur kecil, telur kodok gitu kan Sampai sekarang udah jadi kodok beneran guys ya Oh, Pandu Gimi lihat di sana buayanya Pak Unat Ayo Pak Unat Kita akan coba pergi ke sana Pak Unat Kita akan coba berenang aja guys ya Tapi kita jangan sampai menyelam Yang ada kita bisa meninggoy ntar gitu kan Ini agak susah Agar kepala kita berada di permukaan guys ya Ayo lah Nah, kayak gini Oke Pencet tombol mundur Pak Unat Tapi layarnya di kedepannya gitu Nah, seakan-akan kita jalan di air gitu guys ya Berobok, 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 berobok Dan ngomong-ngomong buayanya mana Oh, itu dia buayanya Salah jalan kita Pak Unat Oke guys, kita udah sampai Dan kita akan melawan buayanya guys ya Bersiaplah kau buaya Aku dan Pak Unat akan memakanmu, berobok Waduh, besar banget ukurannya Pak Unat Yang ada kita yang dimakan gitu kan Bayangkan Oh, kita coba lompat Iya, waduh Kita lompat di mulutnya dong Pak Unat Pernyata ini akan dimakan buaya raksasa Pak Ah, Pak Unat tenang aja Pak Unat akan melawannya Ayo Pak Unat habisi dia Pak Unat Gak, gak, gak bisa Pak Unat Yang ada, ntar kita yang dihabisi gitu kan Ukurannya besar banget soalnya Dan sepertinya buayanya gak bisa gerak gitu guys Ya, kasian gitu kan Walaupun badannya besar Tapi dia gak bisa gerak Kita akan jaman lagi di atas kepalanya Bisa gak kira-kira Ih, aduh agak susah nih guys Kita coba mundur terlebih dahulu Dan kita lompat balik ke sana Iya, aduh Malah ke sebelah sini gitu kan Ayo, ini dia Kita lompat Yap, yeay Pernyata ini berhasil Pak Unat Sampai di atas sini Ayo Pak Unat, coba apa? Ah, Pak Unat tunggu Pak Unat Pak Unat datang Miring gitu kan Oke, itu dia Pak Unat Oh my god, no, no, no Yatuh lagi gitu kan Padahal udah sampai Ah, padahal sulit banget Wow, wow, wow Sekarang Pak Unat ini berevolusi lagi guys ya Dari seekor katek Sekarang Pak Unat ini menjadi manusia gitu kan Tapi kakinya kaki kodok guys Dan Pak Unat tadi dimana ya Oh, Pak Unat Ah, di sini banyak makanan Makan Oh, yang ini Pak Unat ya Ah, bernyap-nyap-nyap Enak banget Ah, padahal Aduh, tolongin Pak Unat Pernyap-nyap Pak Unat encok nih Hah, Pak Unat encok Waduh, gimana Usain aja Pernyap ini kagak bisa jalan Pak Unat Ah, padahal buruan Tolongin Pak Unat Ya, apa yang bener aja Gimana caranya Kagak bisa nih Pak Unat Oke, padahal ini punya ide Kita akan lompat yang jauh Seperti ini Lalu kita akan lompat Kesanakaranya Pak Unat Oke, dikit lagi sih Ya, kagak sampai nih Tuh kan kelewatan jadinya Ini gak bisa lompat pelan-pelan gitu guys Ya, lompatnya pasti bakalan jauh Oke, kita akan coba lompat aja Iya Ah, padahal buruan Pak Unat Iya, sabar dong Pak Lagian Pak Unat pake encok segala gitu kan Iya Nah Iya Oke guys Ini dia Pak Unat Menjadi seekor kodok Ini mah manusia kodok gitu guys Berawal Dari sebutir telur kodok Terus menjadi kecebo Terus jadi kodok Sekarang menjadi manusia kodok Jadi mutan gitu Pak Unat Dan ya guys Mungkin cukup skandul episode kali ini guys ya Tentang Pandu Gimit Dan Pak Unat Memainkan game Kehidupan kita Menjadi seekor kodok guys Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Comment Dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax